Perkembangan sirkuit mandalika hingga saat ini sangat signifikan. Jelang WSBK yang akan digelar 11 hingga 13 November 2022 mendatang, sirkuit mandalika diketahui terus bersolek. Lantas persiapan apa saja ya yang saat ini tengah dilakukan? MGBA dan ITDC selaku pengelola sirkuit mandalika diketahui saat ini tengah memfokuskan penyelesaian area sirkuit. Setelah selesai diaspel ulang, diketahui lintasan sirkuit mandalika terlihat berwarna coklat. Untuk itu pembersihan sangat perlu untuk dilakukan. Tak main-main. Untuk memastikan kebersihan lintasan, diketahui saat ini keseluruhan lintasan tengah dilakukan pencucian. Pencucian ini menggunakan cairan dan teknik khusus sesuai standar internasional yang telah ditetapkan dan pastinya mampu membuat lintasan super bersih dan kinclong. Dua truck jet serta satu truk air terlihat diturunkan untuk membersihkan lintasan. Usai dibersihkan, lintasan sirkuit mandalika yang sebelumnya berwarna coklat berubah menjadi hitam pekat, serta nampak lebih mewah. Selain pembersihan, di lintasan sirkuit mandalika diketahui juga tengah dilakukan pengecatan garis kerb oleh tim RMI dan pemangkasan rumput di samping lintasan. Untuk bagian rumput di area sirkuit mandalika, saat ini terlihat sangat rapi. Pemotongan rumput ini dilakukan sesuai standar internasional. Selain itu, padok sirkuit mandalika juga sudah terlihat ramai. Logistik WSBK mandalika saat ini sudah tiba dan disimpan di belakang padok. Para pekerja pun terlihat sibuk membangun tempat bagi para pembalap dan kru. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampukan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan de mandalika. Ujar General Manager de mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan de mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage menuju arah lot parkir. Adapun jalan penghubung atau akses dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan dibangun sepanjang 2,5 km. Terdiri dua jalur kendaraan, satu kendaraan roda 4 dan satu jalur kendaraan roda 2. selebar masing-masing 9 meter, yang dilengkapi dengan jalur pejalan kaki selebar 4 meter, dan jalur khusus sepeda selebar 2 meter. Tak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crown control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB, serta Dinas Penghubung Provinsi NTB. Tentunya semua berharap, jika gelaran WSB ke mandalika November mendatang dapat berbeda dari tahun lalu, dan pastinya jauh lebih seru. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya! Komen di bawah ya! Komen di bawah ya! Komen di bawah ya!